Capaian Vaksin Booster di Puskesmas Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo untuk kategori lanjut usia tolansia per Oktober lalu sudah melampaui target 110%. Capaian itu berkat program Puskesmas yang melibatkan pemerintah desa di Kecamatan setempat. Di Kecamatan Dringu, vaksinasi dibuka di desa-desa. Masing-masing desa bisa melayani vaksin. Petugas Puskesmas juga datang ke rumah-rumah warga. Khusus lansia, Puskesmas membuat program bagi sembako. Akhirnya warga tertarik untuk vaksin. Namun kini warga sudah tidak perlu diiming-imingi sembako lagi untuk vaksin. Masyarakat di Kecamatan Dringu sudah antusias vaksin. Bahkan mereka rela datang sendiri. Ada yang langsung datang ke Puskesmas, ada pula yang datang ke mal pelayanan publik. Kepala Puskesmas Dringu, Dr. Gigi Reni Meutia mengatakan, untuk mengejot vaksinasi di wilayahnya, banyak hal yang telah dilakukan. Mulai dari membuka layanan vaksinasi di desa-desa, lalu membuka vaksin di mal pelayanan publik dan di Puskesmas. Dr. Reni menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan vaksin. Bagi yang sudah vaksin dosis 1 dan 2, bisa melanjutkan ke dosis 3. Yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Dringu, untuk pelayanan vaksin kami buka di masing-masing desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Dringu. Kami juga mempunyai layanan di mal pelayanan publik dan di Puskesmas. Untuk masyarakat khususnya yang termasuk sasaran vaksin yang sudah lengkap dosis 1 dan 2, ayo segera melakukan vaksin booster sehingga pandemi ini bisa terlewati dengan baik. Sementara Koordinator Imunisasi Puskesmas Dringu, Zahroy Tul Aziza menambahkan, Banyak yang dilakukan mulai pandemi hingga hari ini. Salah satunya ialah berkoordinasi dengan banyak sektor. Mulai dari koordinasi di desa, membuka pelayanan di mal pelayanan publik, hingga mendatangi warga ke rumah-rumah. Lansia yang belum vaksin langsung didatangi di rumahnya. Program lainnya ialah membagikan sembako bagi lansia. Lewat program itu warga akhirnya tertarik untuk vaksin. Saat ini masyarakat sangat antusias, tidak perlu diiming-imingi lagi. Terlebih karena ibadah umroh mulai dibuka lagi. Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan, mas, mulai dari awal pandemi sampai sekarang. Kita itu sudah mencanangkan banyak sekali, seperti inovasi-inovasi buat mensukseskan vaksinasi. Contohnya kita melakukan sweeping, terus kita memberikan sembako, terus kita juga koordinasi dengan kita sektor, seperti itu. Jadi sudah banyak pihak yang sudah membantu kita dalam sedesan vaksinasi. Contohnya saja di desa-desa. Di desa-desa semua desa itu melakukan vaksinasi, mas, membuka vaksinasi. Mulai dari pagi, sore pun ada yang mereka jendian dengan pasien mereka, seperti itu. Tidak hanya pagi saja. Kemudian dulu kita juga mencanangkan bantuan buat booster lansia, agar mereka itu tertarik bagaimana cara mereka buat vaksin booster tersebut, seperti itu. Terus kemudian ada juga yang di MPP. Di MPP itu tidak hanya pegawainya MPP, karyawan MPP saja yang melakukan vaksinasi, tetapi keluarganya juga ada sampai yang janjian di sana, mas. Terus di puskesmas juga kita melakukan vaksinasi. Jadi tidak hanya warga sini saja, tetapi dari kota pun banyak yang ke sini seperti itu. Apalagi yang sekarang kan banyak yang mencanangkan seperti umroh, seperti itu kan. Jadi entusiasnya orang-orang untuk booster itu sudah tidak diiming-imingi lagi, tapi mereka datang ke sini sesuai dengan ingin mereka untuk booster. Sementara dari pantauan Tadatudai TV pada Jumat 4 November 2022 lalu, masyarakat melakukan vaksin di puskesmas Dringgu. Sebagian vaksin dilakukan karena hendak melakukan perjalanan keluar kota. Sebagian besar lainnya memang rela divaksin karena ingin melindungi diri dari virus. Muri Santoso, salah satu warga Dringgu beserta vaksin mengatakan, dirinya mengakses layanan vaksinasi untuk mendukung pekerjaannya. Ia hendak melakukan perjalanan keluar kota. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tadatudai TV, Propolinggo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!